pas saya mau ke belakang tiba-tiba itu nomor muncul dari tembok itu kayak seri tembok itu kak dia enggak berjalan tapi dia seperti melayang satu sosok seperti melayang di tembok dan dia membelakangi posisinya jadi saya cuma tahu belakangnya aja belakang kekurungnya itu seorang ya sosoknya itu wanita Assalamualaikum Sampurasun Om Swastiastu Salam sejahtera Untuk kita semua Ketemu lagi di channel Jiwa Tua 2 Nah kali ini Saya mau menceritakan Pengalaman Misteri Pengalaman misteri yang saya alami sendiri Yang terjadi Di rumah Yang di Jogja Dan kemudian nyambung di Rumah yang di Jakarta Ceritanya itu Saya lupa tahun berapa Waktu itu Tiburan lah Tiburan pulang kampung ke Jogja Dengan sama keluarga ya Dengan anak-anak itu Nah Satu hari Saya tidur Di rumah sendiri Karena biasanya Kalau Kalau saya Pulang kampung Itu kadang tidur di rumah istri Ini saya tidur sendiri Di rumah Di rumah sendiri Kebetulan rumah saya itu Rumah Kuno Bangunan Belanda Kira-kira dibangun tahun 1920-an lah Tiper rumah itu panjang Kebetulan di tengah kota Panjang bangunan Belanda Ada dua bagian Atas dan bawah Bawah itu untuk Jemur Dapur Semur Segala macam Nah Rumah saya ini Kalau Bicara Apakah ada Makhluk astralnya Itu saya bilang Banyak Bahkan yang bagian bawah itu Bagian bawah Di rumah belakang Di belakang rumah saya Bagian belakang Di rumah saya itu Isinya mungkin ya Macem-macem lah ya Ada yang siluman Ada yang Sosok-sosok Mirip manusia Ada yang mungkin ya Seperti Guntilana Atau apa Cuman yang gak ada Cuman apa ya Kocong lah ya Kocong gak ada Di sana Cuman makhluknya itu Kebanyakan makhluk kuno-kuno Semua sih Saya juga gak tahu Namanya apa Ada yang Badannya ular Tapi kepalanya manusia Ada juga Ada juga yang Sepasang kakek Miripnya Sepasang kakek Nenek Itu juga ada Nah kebiasaan saya Kalau pulang ke Jogja Itu saya pasti Nongkrong di belakang Ya sekitar jam Satu lah ya Pokoknya semua Semua ibu saya Sudah tidur Saya di belakang Saya bikin kopi Saya bikin kopi Dua Biasanya Kopi buat saya Satu Kopi buat Saya Ini buat mereka Buat mereka Rame-rame Itu Satu Dan yang pasti Saya Pas Saya Bakarkan Sebatang rokok Sebatang rokok Salah satu Rokok kretek Yang terkenal Uniknya Untuk Uniknya Bagi berokok Masih tahu Rokok kretek Itu kalau gak Dihisap Sering mati Pasti matilah Tapi kalau yang ini Uniknya adalah Rokok itu Saya nyalakan Saya taruh Enggak saya Hisap lagi Karena itu Buat mereka Bisa sampai habis Berokok Tanpa Tanpa mati Nah Kejadian Awalnya itu Seperti ini Satu hari Pas Saya tidur Itu Saya mimpi Mimpi itu Pas saya mau ke belakang Tiba-tiba Itu Nong Muncul Dari tembok Itu Kayak Dari tembok Itu Dia gak berjalan Tapi dia Seperti melayang Satu sosok Seperti melayang Dia tembok Dan dia Membelakangi Posisinya Jadi Saya cuma tahu Belakangnya Belakang tubuhnya Itu Seorang Ya Sosoknya Itu Wanita Sosok wanita Karena Kondisi Saya mimpi Itu Saya kaget Saya kaget Itu Sebelah Kiri Bayangan Saya Turak Piring Saya Ambil Piring Saya Lempar Saya Lempar Sambil Nengok Ke belakang Dan Senyum Coba Teman-teman Yang Coba Bayangkan Ada Sosok Seperti Melayang Tiba-tiba Nengok Ke Arah Kita Dan Dia Tersenyum Senyumnya Biasa Bukan Senyum Horror Apu Enggak Senyumnya Biasa Karena Kondisi Mimpi Saya Juga Enggak Yakin Itu Manusia Biasa Bukan Tep Saya Lepas Biasa Dan Hilang Sudah Sudah Gak Mikir Lagi Sudah Gak Mikir Lagi Masih Ada Di Pingkiran Saya Wajah Wajah Sosok Cewek Itu Masih Ingat Masih Ingat Lalu Setelah Liburan Setelah Liburan Saya Balik Jakarta Kebetulan Ada Kiriman Kiriman Ke rumah Itu Merzendais Itu Hadiah 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 Buat Waktu Itu Tempat Kerja Saya Ada Saya Lupa Hadiah Banyak Hadiah Yang Itu Dikasih Ke Konsumen Ada Satu Kardus Satu Kardus Itu Waktu Saya Buka Satu Satu Pelan Pelan Isinya Saya Rapikan Tiba Juga Saya Nemu Satu Foto Satu Foto Kuno Disitu Ada Yang Foto Ada Satu Orang Nenek Satu Orang Wanita Dewasa Dan Satu Anak Ini Fotonya Nanti Saya Besarkan Ini Fotonya Saya Penasaran Ini Kok Bisa Ada Di Dalam Kardus Fotonya Saya Tidak Ngeholt Itu Dan Saya Balik Ini Foto Foto Saya Balik Saya Pikir Ini Foto Yang Tempat Produksi Merchandise Itu Jatuh Atau Apa Mungkin Tapi Produksinya Di Jakarta Waktu Saya Balik Disini Mungkin Bisa Lihat Disini Itu Nama Studio Fotonya Nama Studio Fotonya Itu Bikin Saya Kaget Nama Studio Foto Itu Liekong Liekong Itu Ada Di Jogja Dan Itu Studio Fotonya Nggak Jauh Dari Rumah Saya Itu Di Selatan Itu Di Jogja Itu Ada Studio Foto Yang Berdiri Tahun 1930 Studio Foto Kuno Saya Nggak Ngeholt Itu Karena Saya Nggak Ngeholt Nggak Perhatikan Cuma Saya Kaget Aja Ini Foto Ada Di Kardus Dan Foto Itu Apa Namanya Ada Tiga Wanita Chinese Ya Ekspetisi Chinese Yang Dan Fotonya Masih Bagus Fotonya Masih Bagus Nggak Ada Sob Nggak Ada Ini Segala Macem Burup Nggak Bener Bener Clean Bersih Bayangin Itu Mungkin Buat Tahun Sekitar Lima Puluhan Gede Foto Masih Bagus Dan Yang Anehnya Adalah Yang Anehnya Wanita Yang Ada Di Foto Itu Wajahnya Mirip Dengan Yang Ada Di Mimpi Saya Yang Dia Melayang Dan Menengok Ke Arah Saya Itu Yang Menjadi Misteri Sampai Sekarang Saya Belum Tahu Banyak Apa Cuma Ada Yang Bilang Teman Saya Itu Masih Ada Hubungan Dengan Keluarga Saya Foto Orang Orang Yang Ada Di Dalam Foto Dan Yang Memperlihatkan Diri Di Mimpi Itu Semua Ada Hubungan Dan Saya Sampai Sekarang Belum Tahu Hubungannya Apa Dengan Saya Pesan Apa Yang Akan Disampaikan Ke Saya Belum Tahu Itu Dulu Teman Teman Misteri Foto Yang Saya Ceritakan Terima kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Subscribe Salam Tahu Tahu Sampai 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 Sub Titan